Aktris Prilly Latukonsina resmi melepaskan jabatannya menjadi bos klub Liga 3 Indonesia Persikota Tangerang. Keputusan Prilly meninggalkan klub kebanggaan masyarakat kota Tangerang itu disampaikan langsung oleh manajer Persikota, Mahdiar. Mahdiar menerangkan, sebelum melepas Persikota, pihaknya telah lama tidak lagi berkoordinasi secara intens dengan wanita kelahiran tanggal 15 Oktober tahun 1996 tersebut. Oleh karena itu, Prilly Latukonsina resmi meninggalkan Persikota Tangerang yang bermarkas di Stadion Benteng Ribon itu. Kita tetap punya semangat yang cukup baik, pasca pernah kita liburkan juga, pasca kanjiruhan, kita sudah berkumpul hampir sebulan setengah kurang lebih dan mudah-mudahan saat bertanding nanti rasanya semua mudah-mudahan berhasil. Kalau tanggapan dari para pemain, ada beberapa yang menyampaikan hal mungkin? Yang pasti mereka sih cukup antusias ketika ini masih tetap dilanjutkan gitu-gitu. Semua pemain mungkin ya? Ini adalah perkembangan. Sedikit, kalau dari Prilly mungkin ada tanggapan Pak manajer terkait dengan kemarin PSC menghentikan Liga 2, Liga 3. Prilly kan sebagai pemilik Persikota juga ada tanggapan? Jadi, apa namanya, memang so far kita sudah agak beberapa saat memang tidak saling kontak dan lain sebagainya. Jadi, memang kita so far sih jalan, apa yang bisa kita jalanin. Tapi Prilly masih menjadi salah satu pemilik ulang dari Persikota? Kebetulan beliau sendiri sudah tidak raya. Oh, betul. Jalanin yang biasa aja. Berarti dari manajemen sendiri ya? Sebelum dipegang sama Prilly pun sudah bisa jalan sendiri kan ya? Ya, seperti itu lah. Orang lebihnya gitu sih. Nger-meli aja biasa. Pak, dari Persikota sendiri melihat ada dua calon ini bagaimana? Ya, kita sih melihat dua calon ini sosok-sosok yang memang punya passion di sepak bola, punya kapasitas masing-masing. Dan kita masih punya waktu untuk bisa melihat bagaimana masing-masing calon memiliki konsep dan visi ke depan. Dan baik itu kami punya hak untuk jadi bagian dari kota seatapun tidak. Ya, kita berharap sih semoga orang-orang terbaik lah yang bisa memimpin PSSI dan punya program-program yang cukup baik juga buat sepak bola di Indonesia. Tapi kan punya suara dari Persikota sendiri. Calon yang seperti apa yang akan di... Yang pasti bisa concern terutama untuk dalam artian sisi program dan juga... Program Yodho yang ke-3 pastinya ya? Ya, betul dan punya konsep yang sangat-sangat baik lah ke depannya sih gitu. Kita berharapnya sih itu. Siap, siap, siap. Bayi ajaib terakhir, Pak. Bayi ajaib untuk pembantang untuk memasuk ke kasta yang kedua. Bagaimana untuk perombakan dan revolusi lah ya. Sampai saat ini. Ya, kita sih terus berusaha dan juga mengajak siapapun yang kira-kira mau, apa namanya, mungkin saling support buat tim kebahagiaan kita ini di kota segera orang. Dan kita sendiri secara personal, pribadi, orang-orang yang suka sepak bola dan juga mudah-mudahan secara instansi di pemerintahan. Pastinya ingin sekali ada orang-orang yang memang mau dan support sepak bola ini secara serius terutama buat persi kota gitu. Jadi, insya Allah kita mungkin juga terbuka buat rekan-rekan yang mungkin mau menjadi investor buat persi kota dan ke depannya mudah-mudahan bisa membawa persi kota.